Sudah puluhan tahun warga desa Seleman, kecamatan Danau Kerinci, menggunakan parabola untuk menangkap siaran televisi. Hal ini disebabkan jarak tower pemancar yang jauh, sehingga siaran televisi menggunakan antena UHF tidak begitu bagus. Kepala desa Seleman, Kusnadi mengungkapkan, warga telah menggunakan parabola sejak tahun 1992 hingga sekarang, sehingga warga sudah terbiasa memakai parabola meski harus mengeluarkan biaya lebih untuk membeli receiver parabola. Namun akhir-akhir ini warga sudah mulai beralih memasang TV kabel, dikarenakan banyak variasi siaran yang dapat ditonton, salah satunya siaran olahraga seperti sepak bola. Pada umumnya, masyarakat desa Seleman telah lama menggunakan parabola untuk menangkap siaran televisi. Antena UHF tidak dapat menangkap siaran televisi dikarenakan letak tower atau pemancar yang sangat jauh dari wilayah desa Seleman. Terkait peralihan siaran analog ke siaran digital yang digalakan pemerintah saat ini, Kusnadi menjelaskan rata-rata warga sudah mengetahui adanya migrasi siaran itu. Warga melihat secara teknis peralihan itu serta alat yang akan digunakan agar dapat menangkap siaran televisi digital. Sebelumnya, pemerintah akan menghentikan siaran analog pada April, Agustus, dan November 2022. Di Provinsi Jambi, penghentian siaran analog akan dibagi tiga tahap, yakni tahap pertama Kota Jambi, Batanghari, Moro Jambi, dan Sarulangun. Tahap kedua Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, Merangin, Tebo, dan Bungo. Sementara tahap ketiga Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci. Fendri, TPR Jambi melaporkan.